Oke guys jadi kita pagi hari ini kita bakal ke gunung guys Ini aku udah siapin beberapa alat ini mungkin buat apa Kalau misalnya kita menyelam gitu ya pake ini Terus mungkin disini ada jaring dan beberapa alat ya nih Dan mungkin langsung aja kita ke tempatnya guys Jangan lupa juga untuk membawa ember guys Karena kalau misalnya kita gak membawa ember itu nanti bawanya jadi bingung ya Hai Nakama Squad kembali lagi bersama Nakama Aquatics Jadi masih di edisi saryawan ya Jadi ini tuh jam 3 pagi Karena memang kalau misalkan konten itu kadang aku juga random sih Dan nyesuaiin jam kosong aku Kadang jam kosong aku baru jam 1 pagi atau jam 3 pagi Atau mungkin sorenya jam 4 sore Jadi kalau pagi atau siang yang kayak jam 7 pagi Hingga siang jam 1 gitu biasanya aku lagi sibuk-sibuknya Dan di konten kali ini kita bakal ngeboyong ikan cana limbata langsung dari gunung guys Nah ini nih kita jarang-jarang ya mendapatkan cana langsung dari gunung Nah mungkin tanpa bertele-tele mungkin langsung aja kita boyong si cana Oh iya ini mungkin aku belum bilang ya ini kita ngambil dari gunungnya lewat aplikasi Shopee ya guys seperti biasa Dan tanpa banyak budget lagi langsung aja kita pesan dari sekarang guys Nah langsung aja kita buka aplikasi Shopee Dan seperti biasa semuanya itu udah aku siapin di keranjang ya Jadi supaya gak terlalu lama atau gak memakan waktu juga Nah disini ada tulisannya cana limbata gunung lawu high quality Nah ini sorry banget ya sekali lagi karena aku lagi saryawan Jadi ngomongnya tuh gak bisa terlalu tegas Atau bahasa jawanya tuh ngeremeng ya Ngomong-ngomong jadi masih agak-agak kaku-kaku dikit ngomongnya Cuman aku usahain sejelas mungkin oke Nah jadi si seller ya namanya itu akbar y.n Itu dia menjual cana limbata gunung lawu Nah ini gunung lawu nanti bakal dikasih screenshotnya ini berasal dari mana sama editor aku Nah jadi dari situ Dan mungkin ini kalau dari harga Rp20.000 Jadi cana limbata itu bisa dibilang jenis cana yang harganya itu cukup murah Nah ini ada range nya ya Itu range Rp20.000 sampai Rp50.000 Dan ini terjual udah 46 kali guys Jadi ya lumayan lah ya Nah ini jadi bisa kita pertimbangin untuk beli si cananya itu Oke ini kalau kita lihat tidak ada yang mencurigakan Bentar ini kok yang penjual jadi V-Zone Shop guys Tadi perasaan bukan V-Zone Shop ya Dan ini dia btw dari Magetan ya Oke seperti biasa sebelum kita membeli kita melihat review atau testimoni Nah ini mulai dari Yusuf Rapper 37 Alhamdulillah ikan mendarat dengan selamat ya Packing super aman sekali Ikan lincah Sehat sesuai ukuran ya Jangan ragu order blablabla Oke Intinya dia merekomendasikan lah Terus disini ada lagi Si siapa ini Nah ini ada si S Bintang O ya Aman sampai tujuan Sesuai request juga Makasih atas Eh makasih mas bos Rekomen loh pokoknya Nah ini dia merekomendasikan juga Oke jadi kalau kita scroll lagi Dari Wolf Mr. S.Tuff Ini dia ngasih bintang 3 Eh iya bintang 4 ya Tuh itu ada yang Kalau kita lihat dari video unpackingnya ini Itu dia dibungkus dengan stereofoam ya Jadi kemungkinan nanti yang bakal datang itu Packingan berbal stereofoam Cuman tentunya dibalut dengan Semacam apa Kardus Eh kardus isolasi sorry Nah ini kalau kita lihat lagi disini Lah sebentar kenapa ada yang motor guys Aduh kenapa tiba-tiba ada yang motor gitu ya Kualitas ikan sangat menarik Dimasak setengah matang lah Kenapa dimasak Nah disini ada lagi Wih ini keren sih Boah mantap pokoknya Asli Limbata Gunung Jujur aku baru tau sih Ada cara nyarinya itu harus di gunung Dan kemarin juga sempat riset juga Ternyata memang ya Limbata itu Lebih suka di daerah seperti itu Nah mungkin kayak gitu aja Sekilas ya kita ngeliat Testimoni Dan sekarang kita langsung aja buat Check out ya Dan di check out ini Bentar Ini kita beli Berapa ya Beli 3 kali ya Iya beli 3 kali ya Ini Harganya berapa ya Oke ini harganya 74 ribu ya Nah ini detailnya berapa Harga produknya itu 60 ribu Sedangkan biaya pengiriman 13 ribu Dan Biaya penanganan 1 ribu ya Nah ini sebelum kita Check out Kita balik lagi Sebentar Itu kita pengen ngeliat Sellernya ini Kira-kira jualan apa aja sih Selain Limbata Gunung guys Nah ini Kalau kita lihat Ya normal sih Tapi ada ini yang unik ya Cana Pseudo Marulia Baby Ya meskipun sekilas kayak Maru biasa Tapi boleh lah Mungkin nanti Kapan-kapan kita coba ya Ini cana Andraoi cukup mahal Terus Ada lagi Cana White Spot Pure ya Asiatica White Spot Pure Tapi karena kita fokusnya sekarang Ada di cana Limbata Mungkin cana Limbata dulu aja ya Jadi kalau secara kesimpulan Ini kayaknya dia memang Jualnya ikan cana yang variatif Jadi tadi ada Oh ini apa ini guys Torensis Blue Cobalt Wah ini Ini menjadi incaran kita selanjutnya nih Cocok banget ya Oke Ini ada Pseudo Marulia Ya intinya ada beberapa Ini bentar ini apa ini guys Asiatica dan Andraoi Tapi kenapa ada orang Di restoran ya Yaudah Kita balik lagi Nah disini Tadi aku udah bilang sih Totalnya 73 ribu Oke Kita dapet reguler ya Berarti estimasinya ya Ini tanggal berapa ya Tanggal 2 kali ya Jadi ini kayaknya mungkin Estimasi 4 harian Tapi semoga sih lebih cepet ya Karena kalau lebih cepet Pasti lebih enak juga gitu ya Kita bakal segera unboxing Dan kedatangan teman-teman barunya Oke jadi kayak gitu Sekilas ya Kita melihat dan check out Nah untuk ikan Apa Kalau bayar-bayar Seperti biasa Kita gak tunjukin Ya semoga nanti kalau ikannya udah sampe Udah sembuh sih saryawannya Harusnya ya Tapi Yaudah gak apa Kita tunggu Sampai Si apa namanya Cananya ini udah dateng guys Oke 3 days later Nah ini dia ya Akhirnya si paketannya sudah sampai Nah jadi ini kalau kita lihat Ini ada tulisannya ya Live animal handle with care Oke Dia dikirim pakai GNT guys Dikirim pakai GNT Dan mungkin Kalau kita lihat dari sini Ya cukup gede lah Ini mungkin Ya cukup sih Buat 3 ekoran ya Dan semoga memang Ikannya itu masih hidup ya Masih sehat Dalam keadaan sehat Walafiat Oke daripada berlama-lama Mungkin langsung aja kita buka Packingannya Ya kita langsung aja Buat buka Mungkin dari mana ya Dari sini kali ya Wah ini agak basah-basah guys Kita buka saja Seperti biasa Nah ini dia Kita buka Paketannya guys Nah ini dia Kita langsung buka ya 3 2 1 Nah ini dia guys Kita bakal melihat Seperti apa Tampang dari Cana Limbata Mungkin kalau dari jauh Sudah kelihatan ya Alhamdulillah mereka semua Sehat walafiat Nah ini kita coba Keluarin 1, 2, 3 Mulai dari yang pertama dulu nih ya Ini dia Mantap ya Ini lumayan gede Kalau aku lihat ya Mantap banget nih Sumpah Ini Cana Limbata Dari gunung guys Gokil gak tuh ya Cana Limbata Dari gunung Terus ini ada lagi Kita hitung ya 3, 2, 1 Wah Ini dia Cana Limbata ya Jadi ini memang Kalau misalkan orang hunting itu Ya kayak gini Cuman ini bedanya Di plastikin guys Terakhir ya Cana Limbata Yang ketiga ya Jeng, jeng, jeng Ini dia mantap nih Kalau kita lihat ya Dari bentuk tubuhnya nih Ini memang Halal dari warna Mungkin memang Belum terlalu kelihatan ya Karena ini Mereka baru aja datang Dan mungkin Proses adaptasi Nah ini jadi Supaya kita bisa Ngelihat dulu Si ikannya Mungkin kita pakai Wadah yang kemarin kali ya Kita bakal Taruh mereka disana dulu Baru kemudian Kita pindahkan Ke tank Yang sebenarnya guys Ya ini dia Kita masukin dulu Si Cana Limbatannya Nah ini Aku harus Diklir dari awal ya Ini hanya Sementara Jadi kita pengen Mempertunjukkan dari dekat Kalau dulu kan Pakai toples ya Dan mungkin Nggak terlalu kelihatan juga Nah ini sekarang Kita pakai tempat Yang lebih proper ya Ini kalau dibilang Aquarium ya Aquarium sih Jadi kita tunggu Mungkin Aklimatisasi 15 menitan ya 15 sampai 20 menit Nah ini kita buka Satu persatu ya Seperti biasa ya Ada Kucing-kucing Ini kita buka Dari yang pertama dulu Si Cana Limbatannya Wah ini agak luber guys Ini kayaknya terlalu penuh deh Tapi kayaknya Nggak masalah Kita taruh sini dulu aja Si Cana Limbatannya Wah mantap Kita bakal masukin Cana Limbatan yang kedua guys Bentar ya Bentar Oke kita masukin Oke mantap Nah sekarang Kita terakhir Masukkan yang ke Berapa ini Yang ketiga ya Kayaknya kita perlu Buang airnya dulu Atau ada toples Ah ini ada toples guys Nah ini kita kurangin dulu Isinya ya Karena ini kayaknya Terlalu banyak Kita pindahin dulu Airnya ke toples Karena kalau nggak gitu Bisa banjir guys Tempatnya ya Eh segini mungkin cukup lah ya Oke Kita langsung buka lagi Si ininya Cana Limbatannya Seperti biasa ada penonton Tanpa bayaran ya Nah kayak gini kita langsung Tuang aja Tuh dua tiga Tara Dia tadi sempat Memberontak guys Dan ini Memang biasanya ada beberapa Cana Limbatan yang digabung Cuman memang nanti Kayaknya nggak digabung Kebetulan juga mungkin Kalau kamu masih ingat Di sebelah kanan aku ini Ini ada aquarium yang memang Khusus disekat-sekat ya Nah aku bakal tunjukin Dari dekat ya Kayak gimana sih Cana Limbatannya ini Nah ini dia ya Cana Limbatan Di background putih Ini kalau kita lihat Ketika dia di background putih Itu warna Merah-merahnya Yang ada di sirip Itu mulai kelihatan guys Tuh kelihatan nggak Nah ini kita lihat Lebih dekat lagi Mereka Ternyata ini ya Cukup anteng Kadang kan ada Tuh-tuh Eh bentar Nah ini karena Diganggu sama kucing ya Tuh-tuh Mereka tenang Jadi nggak terlalu Yang gimana-gimana gitu ya Ya meskipun memang Tempat ini terbilang Sempit sih sebenarnya Nah kalau kita lihat Secara anatomi tubuh Itu ada semacam Strip-strip Pattern nggak Yang ada disini tuh Strip-strip hitam ya Dan warna Tubuhnya itu Kecoklatan Aku abu gitu guys Nah kadang dia Bergerak-bergerak gitu ya Lumayan aktif juga Dan ini sorry Kalau misalnya airnya Agak kotor Karena tadi ini kan Air bawaan juga ya guys Jadi kecampur-campur Nih nih Kita bisa lihat Lebih dekat lagi guys Ya si cana limbatanya Boah ini bener-bener Mantep banget ya Tapi memang dari Gelagatnya sih Memang rada Megap-megap gitu sih Nah kalau menurut kamu Cana limbata Dengan harga Rp20.000 itu Worth it nggak sih Atau malah Ya Biasa-biasa aja Atau bagus gitu Atau malah nggak worth it Jadi kayak jelek gitu Nah ini kita coba Godain ya Si cana limbatanya Uh dia mengambil Nafas guys Ya sebenernya Biasa aja sih Kalau cana ngambil Nafas Karena memang Mungkin FYI Buat kamu yang belum tahu Cana itu ngambil Nafas secara langsung ya Jadi langsung ke permukaan Air kayak gini Ini bener-bener keren Cuman memang sayangnya Cana limbatanya ini Udah gede Ya jadi kalau kita Taruh disini Jelas nggak bisa ya Sama dengan Menyiksa ya Jadi kayak Kasian aja Dan ini pun nanti Bisa lompat gitu Dan ketika lompat Nah lompat ini Pasti ada sini nih Ya si makan-makan Jadi kayak gitu Kalau udah sebesar ini Biasanya makannya lebih fleksibel Kita bisa ngasih makan Kayak mungkin Pelet Atau Jangkrik Cacing Atau bisa juga Kamu kasih makan Dengan L-Barka Fit ini ya Ini makut barca Yang multi color ya Atau sebenarnya Kamu kasih yang varian Biru atau red Nggak masalah sih Nah ini kita coba Kasih makan Apakah mereka mau Kayaknya mungkin Belum mau sih Karena mereka juga Baru datang Dan mungkin kaget ya Dengan suasana Seperti ini ya Mereka juga Rada-rada Gimana gitu ya Nah oke Sekarang kita bakal Mindahin mereka Ke tempat Yang ini Nah mungkin Kalau kamu masih ingat Ini dulu bekas Apa namanya Breedingan Cana Limbata ya Dan ternyata Jujur aja Jujur aja Mereka gagal Mereka bertengkar ya Ini kita tangkap Satu persatu dulu Jadi ini ada sekatnya Jadi cenderung aman Oke kita bakal Tangkap mungkin Harus pakai pelan-pelan ya guys Nah kita pakai ini Jadi nggak terlalu Kemana-mana Oke sip Satu ekor Ikan Cana Limbata Berhasil kita tangkap ya Oke kita masukin disini Yang satu di pojok Oke terus Kita tangkap Ikan Cana Limbata Yang keberapa ini Kedua ya Oke ini Ternyata cukup mudah Untuk menangkapnya Nah ini kalau kita lihat Jujur warna birunya Itu langsung kelihatan Nah ini mungkin langsung aja Cepat Supaya nanti aku bisa Langsung nunjukin Ke kamu Betapa Sebenarnya Warna mereka itu cerah guys Oke aku bakal Ambil kameranya Dan Mendekatkannya Ke sini ya Tuh guys Tuh guys Tuh 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 Seperti biasa ya Nah ini yang main Ikan Nih kalau kita lihat ya Lebih deket Tuh warna birunya Mulai kelihatan gak Ini Cana Limbata yang satu lagi Kalau kita lihat Ini memang kaca yang sebelah sini Memang dikotorin ya Yang bagian samping ya Karena kalau dijernihkan Mereka bisa Tengkar gitu guys Jadi itu adalah triknya ya Karena kalau gak Bertengkar gitu Tuh ya Mulai kelihatan biru-birunya ya Kalau tadi itu Bener-bener gak kelihatan guys Nah ini bener-bener kelihatan Ya gak bener-bener sih Tapi lumayan lah ya Dibandingkan sebelumnya Terus itu yang satu mojok Yang satu lagi Ada di situ tuh Mojok juga tuh Tuh ya Pada mojok semua Ini Agak-agak kotor Ini sebenarnya pengen Dikuras juga sih Kayak pasir-pasirnya gitu Nih kalau kita lihat Biasanya cana itu Emang gini guys Kayak dekem Terus kayak Membentuk Apa ya Lurus tapi agak bengkok dikit gitu ya Kayak dia ambekan gitu loh Ketika habis Pindah dari satu tempat Ke tempat lainnya Nah Jadi itu dia ya Tadi kita habis Istilahnya apa ya Mendapatkan ya Kita berhasil mendapatkan Cana Limbata Langsung dari gunung ya Nah ini Tepatnya gunung kau Nah ini jangan lupa ya Kalau cana itu sebenarnya kuat ya Air Atau mungkin dari segi Ketika mati lampu lah ya Itu dia kuat Nah ini kebetulan Pompanya masih mati Jadi nanti aku bakal nyalain Cuman yang penting itu adalah Yang paling penting ya Istilahnya kalau Core of the Core Nah kalau ini yang terpenting Dari yang terpenting Itu adalah Tutup ya Jangan sampai lupa untuk nutup Jadi benar-benar harus Ekstra hati-hati Ekstra di Apa Diperhatikan Jadi kayak gitu Kalau misalkan kamu Ada saran Kira-kira Kita bakal datengin Cana apalagi Boleh banget Tulis di kolom komentar Nah kamu sendiri Pernah gak sih Dapetin Cana langsung dari gunung Atau pernah hunting ya Kalau ini kan mungkin Cari doang Tapi gak sampai hunting ya Kalau misalkan kamu pernah hunting Boleh dong Sharing pengalaman Di kolom komentar Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Daaaah Sub indo by broth3rmax